Apa yang bisa Anda sampaikan dari McKinsey, Ibu? Persiapan pemerintah sejauh ini dan para pelaku industri khususnya menghadapi katakanlah disurupsi tenaga kerja 4.0 karena McKinsey pernah mengeluarkan riset ini sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami McKinsey Company itu kami consulting management, Pak. Jadi tidak hanya riset tapi kami juga bekerja dengan klien untuk menghadapi isu-isu seperti ini. Mungkin riset kami yang kami keluarkan hari ini ada beberapa pesan. Satu metode kami ini sebenarnya berdasarkan melihat bahwa kita yang kalau ada otomasi, yang kita perlu lihat yang bisa diotomasi itu sebenarnya bukan jobnya. Tapi yang diotomasi itu task. Jadi job itu ada beberapa bagian tasknya. Misalnya kalau SPG, SPG itu ada tugasnya menjawab pertanyaan pelanggan. Dan ada yang misalnya tugasnya juga membantu mencari suatu produk atau tugas lainnya juga misalnya memilihkan suatu produk. Yang bisa diotomasi adalah tugas-tugasnya. Misalnya menjawab pertanyaan karena menjawab pertanyaan itu mungkin berulang. Jadi yang kami lihat sebenarnya bukan pekerjaannya yang diotomasi tapi tugasnya. Dari finding kami, sebenarnya kami melihat tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang present tugas yang diotomasinya lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Nah mungkin insight yang pertama adalah sekitar 60% pekerjaan itu 30%nya bisa diotomasi. Jadi otomasi ini mempengaruhi berbagai pekerjaan, tidak hanya beberapa pekerjaan. Nah tentunya ada pekerjaan yang lebih banyak tingkat otomasinya. Misalnya kalau collecting data ya, collecting data atau data entry itu kalau ada sensor misalnya tentunya pekerjaan itu tidak harus dilakukan oleh manusia tapi bisa juga diotomasasikan. Nah mungkin pesan kedua karena tadi pertanyaannya tentang disrupsi ya. Pekerjaan yang hilang betul tadi karena ada elemen-elemen tugasnya 90% lebih bisa terotomasi. Itu kami perkirakan sekitar 23 juta, jadi memang cukup banyak. Tapi karena Indonesia ini ekonominya masih bertumbuh ya. Jadi orang yang masuk ke kita namakan consuming class yang bisa beli barang itu masih banyak ya. Komunitasnya juga demografisnya cukup muda gitu. Sebenarnya akan ada sekitar 27 sampai 46 juta pekerjaan yang akan tumbuh di Indonesia. Jadi kalau kita kurangi ya yang pekerjaan tercipta, dikurangi pekerjaan yang akan hilang itu sebenarnya ada net job gain sebanyak sekitar 3 sampai 23 juta pekerjaan yang akan ada di Indonesia. Jadi pesan kedua adalah sebenarnya kita beruntung karena lebih banyak pekerjaan yang tercipta daripada pekerjaan yang hilang. Namun pesan yang ketiga memang harus dipikirkan tentang bagaimana reskilling. Karena ada 23 juta pekerjaan yang akan hilang dan mungkin juga nanti ada pekerjaan yang akan masuk ke dunia kerja. Jadi PR-nya adalah bagaimana kita bersama-sama memikirkan tentang reskilling. Bersama-sama karena di sini kita melihat semua bagian dari ekosistem berpartisipasi. Baik dari institusi akademis, baik dari employer, perusahaan-perusahaan, baik dari pemerintahan dan juga tentunya kita sendiri ya bagian dari dunia kerja. Ada pekerjaan yang hilang dan lebih banyak pekerjaan yang muncul. Tetapi ya tadi isunya adalah skill. Apakah tenaga kerja kita bisa catch up dengan pembaruan itu? Apakah di riset Anda juga disebutkan bahwa Indonesia sudah siap dengan tantangan itu? Dan kalau misalnya belum siap, apa aja yang perlu dikerjakan pemerintah dalam waktu dekat atau secepatnya? Iya, jadi betul tadi mungkin saya yang terakhir itu insya-nya mengenai reskilling ya. Siap tidak sidapnya adalah tergantung dengan kemampuan kita untuk bisa melakukan reskilling untuk tenaga kerja yang kita punya dan reskilling juga untuk tenaga kerja yang akan masuk. Nah sebelum ke arah siap atau tidak siap mungkin yang kita bisa harus lihat adalah kemampuan seperti apa yang dibutuhkan.